Update harga telur puyuh di berbagai kota di Indonesia. Telur puyuh atau kuail egg adalah telur dari burung puyuh yang belum menetas dan sering diolah menjadi berbagai bahan makanan di kawasan Asia, Eropa, hingga Amerika. Menariknya, beberapa orang mengatakan bahwa mengonsumsi 3-5 telur puyuh setara dengan 1 butir telur ayam, namun harga yang Anda keluarkan untuk membeli telur puyuh lebih murah dibandingkan membeli telur ayam, tak heran jika kemudian telur puyuh menjadi komoditas yang cukup disukai oleh masyarakat dengan harga relatif terjangkau di pasaran. Secara fisik, telur puyuh memang berukuran lebih kecil dari telur ayam. Namun, siapa sangka, selain bisa diolah menjadi makanan-makanan yang lezat, ternyata telur puyuh juga dikenal mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan, di antaranya sebagai obat penyembuh alami untuk berbagai penyakit seperti asma, demam, batuk, mah, hingga beberapa masalah kulit. Selain itu, telur puyuh disebut-sebut mengandung 13% protein, lebih tinggi dari telur ayam yang hanya mengandung 11% protein, tak cukup sampai di situ. Kandungan vitamin B1 pada telur puyuh diklaim 140%, lebih banyak dibanding telur ayam yang hanya memiliki kandungan vitamin B1 sebesar 50%. Kemudian, telur puyuh juga mengandung kolin yang tinggi dan dianggap memengaruhi perkembangan otak. Karena itu, beberapa orang menganjurkan ibu hamil mengonsumsi telur puyuh demi mendukung tumbuh kembang otak janin yang ada dalam kandungan. Untuk mencari telur puyuh pun tak sulit, sebab hampir di sebagian besar kota yang ada di Indonesia menjual telur puyuh. Namun, dari sekian banyak tempat, kota Blitar dikenal sebagai kota pemasok telur puyuh terbesar di Jawa Timur, tak heran jika sebagian besar pengepul telur puyuh biasanya berasal dari kota Blitar. Selain dikonsumsi sendiri, Anda mungkin juga bisa mencoba berbisnis berjualan telur puyuh. Namun, pastikan Anda membeli telur puyuh langsung dari distributor agar bisa memperoleh harga yang lebih murah. Nah, sebagai bahan perbandingan, simak informasi update daftar harga telur puyuh terbaru di berbagai daerah di Indonesia berikut ini. Malang 30.000 Semarang 30.000 Bandung 33.000 Tasik Malayat 33.000 Serang 33.000 Surabaya 33.000 Jakarta 35.000 Padang 35.000 Palembang 35.000 Makassar 35.000 Denpasar 36.000 Medan 38.000 Banjarmasin 40.000 Pontianak 40.000 Samarinda 40.000 Pekanbaru 40.000 Lampung 43.000 Batam 44.000 Jambi 45.000 Balikpapan 45.000 Jika dibandingkan dengan penawaran sebelumnya, telur puyuh mengalami perubahan harga di tahun 2022, misalnya, penjualan telur puyuh di Jakarta yang semula berada pada angka 26.000 sekarang menjadi 35.000 per kilogram, sedangkan di Semarang, yang awalnya seharga 25.000 saat ini naik seharga 28.000 per kilogram, tak hanya itu, di Denpasar harga telur puyuh juga cenderung secara signifikan naik dari 26.000 menjadi 36.000 per kilogram. Daftar harga telur puyuh di atas kami rangkum dari berbagai sumber, termasuk data di pasar tradisional dan situs jual beli online, harga telur puyuh tersebut tidak mengikat dan bisa berbeda-beda di masing-masing wilayah. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menanyakan langsung harga telur puyuh kepada pedagang di pasar tradisional, toko, ataupun supermarket terdekat di kota Anda. Meski memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, namun para ahli menyarankan agar konsumsi telur, termasuk telur puyuh, bisa Anda batasi. Batas aman konsumsi telur utuh yang dianjurkan Dr. Gizi adalah 1-2 butir per hari, apabila Anda tidak ingin mengonsumsi kuning telur dan mau yang putih saja karena sedang program pembentukan otot, dianjurkan untuk mengonsumsi telur sebanyak 6 butir per hari. Pasalnya, kebutuhan tubuh akan protein sendiri ada batasannya, 15-20% dari total kalori per hari, misalnya, kebutuhan kalori kita adalah 2000 kalori, 20% dari jumlah itu dalam bentuk protein, kalau berlebih, akan diubah menjadi sumber kalori dan tidak lagi berfungsi sebagai fungsi protein, dari telur, yang dapat membentuk sel, daya tahan tubuh, dan memperbaiki sel yang rusak.